Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu pemain terbaik Timnas Indonesia yang disangsi oleh PSSI. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Pemain Persipura Jayapura, Todd Rivaldo Fere memberikan respon back kelas usai dirinya mendapatkan sanksi berat dari komisi PSSI yakni larangan bermain 12 bulan atau setahun lamanya. Melalui Instagram story-nya, pada selasa 23 November 2021, pemain yang kerap dipanggil Timnas Indonesia ini mengaku akan mengikuti alur serta menikmati proses yang ada. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, dan tetap mengucapkan syukur, tulis Todd Rivaldo Fere di unggahan Instagram story miliknya. Sanksi tersebut dijatuhkan karena Todd Rivaldo Fere dianggap berperilaku buruk kepada perangkat pertandingan dalam laga Persipura menghadapi Bali United pada pekan ke-11 Liga 1 4 November lalu. Dalam pertandingan itu, pemain yang pernah berkarir di klub Thailand, Lampang FC ini mendapat kartu merah dari wasit Sigit Budianto pada menit 90 plus 7 akibat proses yang berlebihan. Proses tersebut dilakukan pemain berusia 22 tahun ini karena wasit mengesahkan gol Ricky Fajrin di menit 90 plus 7. Padahal perpanjangan waktu pertandingan itu hanya 4 menit saja. Dengan sanksi tersebut, Persipura tentu mengalami kerugian karena Todd Rivaldo Fere merupakan salah satu andalan tim berjuluk Mutiara Hitam ini. Apalagi mereka sedang terperuk di bawah kelasemen sementara Liga 1 2021. Di mana Persipura berada di posisi ke-17 dengan raihan 8 poin dari 13 pertandingan yang sudah dilakoni. Bagaimana menurut teman-teman?